Intro Asisten 3 Sekda Aceh, Eskandar AP mengikuti kegiatan vaksinasi serentak seluruh Indonesia yang diselenggarakan Polri secara virtual dari SMA Negeri 8, Banda Aceh, Kamis 17 Februari 2022. Kegiatan yang dipandu Kapolri dari Jawa Barat itu disaksikan langsung oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo. Dari Banda Aceh, selain asisten 3, kegiatan itu juga dihadiri oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Pol Ahmad Doviri, Wakapolda Aceh Brikjen Pol Agus Kurniadi Sutisna, Kabinda Aceh Brikjen R. Andi Rudi Priyadna Wirandi Kusuma, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Al-Hudri, serta Jajaran Pejabat Tinggi Polda Aceh. Sementara itu Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Haidar menyampaikan laporan terkait capaian dan strategi percepatan vaksinasi di Aceh, serta strategi pencegahan penularan COVID-19 di Aceh. Kita melakukan berbagai langkah percepatan vaksinasi, seperti kegiatan vaksinasi mobile dan door-to-door. Selain itu dalam rangka mendukung penerapan PPKM di Aceh, Jajaran Kepolisian di Aceh juga melakukan pemeriksaan di perbatasan Aceh, dan ia juga melanjutkan jika pihaknya bersama Forkopimda Aceh dan Forkopimda Kepupaten Kota, terus mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, utamanya memakai masker di Aceh. Presiden Joko Widodo mengapresiasi langkah Kepolisian, TNI, Forkopimda, dan jajaran pemerintah Kabupaten Kota yang bergerak serempak dalam rangka percepatan vaksinasi COVID-19 di Aceh. Kunci pengendalian COVID adalah dengan cara vaksinasi, dan saya kembali ingatkan tentang pentingnya prokes, utamanya memakai masker, kata Joko Widodo. Halo, kenalkan. Nama saya Muhammad Khalil. Saya kelas 12. Saya dari SMA 8, dan saya sudah divaksin pulang kali. Bagi kawan-kawan yang belum vaksin, ayo vaksin!